Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang semuanya, oke? Seperti biasa, pada video kali ini aku akan memberikan sebuah reading asmara untuk jodek kalian, ya, jodek Sagittarius Sun, Moon, dan Rising untuk pre-day dari tanggal 20 Februari sampai dengan 26 Februari 2023 Oke? Reading kali ini akan difokuskan ke dalam segi asmara untuk single dan couple, jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing, ya? Oke, kalau gitu langsung kita mulai untuk reading kali ini Oke? Sebentar ya Oke Sekittarius, sekarang kita mulai Yang pertama ada kartu The Harmit Terus, 7 tongkat Oke, Judgment 3 pedang 3 tongkat Knight of Wands 2 cawan The Empress Dan temamu minggu ini kartunya King of Wands Oke, cukup menarik energinya Oke, by the way di bawahnya ada kartu The Chariot, ya, jadi mungkin ada yang sedang berhubungan dengan bintang Cancer disini, ya Oke, kartu The Chariot Oke, jadi ceritanya Sekittarius Beberapa dari kamu minggu ini mungkin lagi percaya diri banget, ya, merasa lebih optimis untuk melangkah maju ke depan Lagi pede banget ketika ingin mencintai seseorang Lagi pede ketika mendekati ataupun memperbaiki hubungan cinta tersebut Apalagi lihat bawahnya kartu 10 cawan Ya, jadi intinya kan itu lagi merasa lebih optimis untuk menjalin hubungan yang lebih indah lebih harmonis bersama dengan seseorang dengan kombinasi kedua kartu ini Jadi bagi kamu yang lagi couple sepertinya minggu ini ada perasaan bahagia ketika berada di dekat pasangan, ya mungkin lagi merasa nyaman ketika memperjuangkan hubungan tersebut Bagi yang lain sepertinya disini kan itu lagi butuh waktu Sekittarius The Chariot Untuk apa? Untuk mengatur ulang rencanamu Mungkin rencana cintamu itu pernah gagal akhir-akhir ini yang perlu untuk diperbaiki ulang, ya Jadi bagi kamu yang lagi lagi punya masalah cinta akhir-akhir ini silakan gunakan waktu sejenak untuk mengatur ulang strategimu atur ulang rencanamu sebelum bergerak maju ke depan Kenapa? Kan itu lagi butuh kebahagiaan Sekittarius 10 cawan Jadi ada sebuah rencana yang perlu diperbaiki untuk mengejar kebahagiaan kebahagiaan cintamu masing-masing dengan kombinasi kedua kartu ini, ya Oke Di bawahnya ada kartu 5 cawan dan 2 pedang Oke Jadi ceritanya akhir-akhir ini memang ada perasaan kurang pede ketika ingin mencintai dia ya, 5 cawan Bahkan mungkin ada yang lagi merasa sedih banget akhir-akhir ini lagi down banget mungkin dikarenakan ada faktor kegagalan yang telah terjadi dan semuanya itu telah membuat dirimu sangat ragu-ragu Sekittarius 2 pedang lagi ragu-ragu untuk bergerak maju ke depan lagi meragukan kesetiaan seseorang lagi ragu-ragu terhadap kelanjutan hubungan tersebut dikarenakan apa? dikarenakan memang ada rasa kurang percaya diri yang telah kamu alami akhir-akhir ini jadi intinya sekali lagi dengan kartu The Chariot aku lihat minggu ini memang ada yang lagi butuh waktu untuk mengatur ulang rencana cintamu bagian lain mungkin ada perasaan optimis juga merasa lebih pede lebih optimis untuk mengejar target cintamu kembali dalam minggu ini oke dan lihat tema utamamu kali ini kartunya King of Wands jadi mungkin ada yang sedang berhubungan dengan elemen api Aries, Leo, dan Sagittarius jadi secara umum bisa dikatakan sebagian besar dari kalian minggu ini memang ada semangat tinggi tiba-tiba ada motivasi besar semangat tinggi untuk mengejar tujuan dan target cintamu masing-masing ini berlaku untuk single dan couple cukup bagus energinya jadi bagi kamu yang lagi kehilangan semangat akhir-akhir ini tenang saja semangatmu akan bangkit kembali pulih kembali untuk minggu ini semangat untuk mencintai dia semangat untuk memberikan kebahagiaan semangat untuk PDKT semangat untuk memperbaiki hubungan dan sebagainya jadi intinya memang ada motivasi besar Sagittarius yang akan kamu alami untuk minggu ini oke sekarang kita lanjut reading kali ini akan dibagi menjadi dua bagian awal minggu dan di akhir minggu oke kita mulai dari awal minggu ya yang pertama ada kartu The Hermit 7 Tongkat 3 Tongkat dan Night of Wands jadi mungkin ada yang sedang berhubungan dengan bintang Virgo oke jadi ceritanya di awal minggu beberapa dari kamu memang lagi butuh waktu untuk memikirkan lebih dalam The Hermit ya kartu ini melambangkan analisa mendalam jadi disini kan lagi butuh waktu sejenak untuk introspeksi diri untuk meninjau kembali semuanya mengenai apa mengenai hubungan yang sedang kamu perjuangkan selama ini 7 Tongkat jadi bagi kamu yang lagi punya masalah cinta silahkan gunakan waktu untuk meninjau kembali semuanya di analisa lebih dalam kira-kira sumber penyebabnya itu seperti apa alasannya apa jalan keluarnya seperti apa dan sebagainya untuk apa untuk mendapatkan pemahaman yang sebenarnya jadi banyak faktor banyak hal yang perlu kamu tinjau kembali yang perlu dianalisa lebih dalam sebelum mencintai seseorang dan ingat tema utamamu kali ini King of Wands jadi kan itu lagi butuh waktu untuk memeriksa lebih dalam mengenai apa mengenai hal-hal yang sedang kamu perjuangkan dan kan itu lagi semangat tinggi ya disini King of Wands semangat tinggi untuk apa untuk memeriksa lebih dalam kembali mengenai hal-hal yang sedang kamu perjuangkan selama ini 7 Tongkat dan lihat di bawahnya ada kartu Knight of Wands dan 3 Tongkat jadi ceritanya mungkin masih ada yang lagi menunggu disini 3 Tongkat ya kartu ini kartu ini melambangkan proses penantian jadi mungkin di awal minggu ada yang sedang menunggu sebuah balasan cinta sebuah kabar dari pasangan ya lagi menunggu sebuah kejelasan dan kepastian dari seseorang dan semuanya itu akan kamu nantikan dengan perasaan yang sangat antusias Knight of Wands bagi yang lain kartu 3 Tongkat juga melambangkan kerja keras jadi intinya memang ada bentuk kerja keras yang akan kamu lakukan untuk mendekati ataupun mempertahankan hubungan tersebut di awal minggu jadi kan itu lagi siap kerja keras nih sekretarius kerja keras banting tulang untuk mendapatkan hasil yang terbaik dan disini kan itu lagi optimis sekali tadi The Chariot ada perasaan pede perasaan optimis untuk bergerak maju ke depan di awal minggu oke sekarang kita lihat energimu di akhir minggu ada kartu judgment 3 pedang 2 cawan dan di empress oke jadi ceritanya di akhir minggu beberapa dari kamu mungkin masih mengalami bentuk kekecewaan ataupun rasa frustasi mungkin rasa frustasi tersebut sudah kamu alami akhir-akhir nih sekretarius dan masih berlanjut energinya ke akhir minggu ya mungkin ada suatu hal yang terjadi di antara kalian berdua yang perlu untuk segera diselesaikan otomatis gunakan waktu untuk melakukan penilaian ulang ya judgment kartu ini melambangkan penilaian dan keputusan jadi gunakan waktu untuk menilai kembali kira-kira dia itu pantas untuk dicintai apa enggak ya kira-kira hubungan tersebut ingin dibawa ke arah mana gitu ya apakah hubungan tersebut perlu untuk dipertahankan apa enggak dan sebagainya jadi intinya lakukan penilaian ulang judgment sebelum akan mengambil keputusan yang terbaik ya jadi bagi kamu yang lagi couple yang lagi punya masalah cinta ya jangan buru-buru lakukan penilaian ulang terlebih dahulu sebelum menentukan keputusan yang terbaik intinya seperti itu ya di akhir minggu soalnya kenapa kan itu lagi frustasi banget Sagittarius tiga pedang ya di bawahnya ada kartu di Empress dan dua cawan jadi ceritanya di akhir minggu ada juga yang akan menggunakan cara-cara yang lebih kreatif di Empress untuk apa untuk memperbaiki ataupun menjalin hubungan kembali dengan seseorang dua cawan ya jadi mungkin disini kan itu lebih-lebih kreatif tiba-tiba di akhir minggu menggunakan cara-cara yang tidak terpikirkan sebelumnya untuk mendekati dia ya untuk memperbaiki hubungan di akhir minggu nanti dan semuanya itu akan kamu lakukan dengan penuh semangat kali ini King of Wands sebagai tema utama jadi ada semangat tinggi motivasi besar untuk memperbaiki dan menjalin hubungan di akhir minggu dua cawan walaupun memang hatimu itu sedikit frustasi tadi ya agak sedikit kecewa dan frustasi ketika menghadapi seseorang jadi apapun itu coba atur ulang rencanamu The Chariot perlu untuk mengatur ulang strategimu ketika ingin mendapatkan hasil yang terbaik ya sebenarnya kenapa akan itu lagi butuh waktu ya untuk memikirkan lebih dalam terutama di awal minggu tadi The Hermit ya dan secara umum memang kondisinya cukup bagus untuk minggu ini King of Wands sebagai tema utama jadi ada semangat tinggi untuk mencintai dia semangat tinggi untuk mengejar target cintamu masing-masing ya dalam minggu ini oke teman-teman guys segitu dulu untuk readingnya semoga readingnya bermanfaat ya jika kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya terima kasih bye-bye selamat menikmati